Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor Di awal video kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Cito Karno yang sudah bekerja maksimal untuk mendukung perbaikan jalan menuju pemukiman transmigrasi sepunggur Jadi, kemarin saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan di hari yang sama, beliau memastikan masuk alatnya dan alat sudah bekerja sudah cukup lama, mungkin sudah masuk di minggu ketiga ini dan luar biasa, ini Anda bisa melihat saat ini sudah sampai di rumah Pak Dadang ini ada Pak Dadang, dan di depannya juga ada tetangganya dan selain itu juga dari pemerintah sudah mengupayakan listrik untuk lokasi ini Sobat Survivor, selamat datang di pemukiman transmigrasi sepunggur Jadi, pemukiman transmigrasi sepunggur ini bagi tiga, ada yang kedatangan 2015 kalau tidak salah, yang paling depan itu warga lokal, kemudian ada 2016 dan lanjut di tahun 2017, di mana Baiti dan orang tuanya tinggal Saya bersama Baiti dan juga Pak Dasrun kebetulan hari ini mengamati pengerjaan alat yang sedang bekerja di ujung sana Ini kuat ini jalan-jalan ke sana? Oh kuat Kuat ya? Tinggal ini loh Luar biasa Aku kuat, aku udah bisa jalan-jalan Jadi, yang dilakukan pertama adalah, ini kan ini belum selesai ya yang dilakukan pertama itu adalah proses lane clearing Jadi, Anda bisa melihat di kiri-kanan jalan ini sudah dibersihkan dari rumput-rumput Namun, belum sepenuhnya selesai Setelah lane clearing, ini kemudian dilakukan penyervisan jalan, yaitu diperbaiki Diharapkan nanti setelah penyervisan, ini tidak ada lagi Apa namanya ini? Tidak ada lagi yang seperti ini, kubangan-kubangan seperti ini Sobat Survivor Jadi, nanti akan ditimbun Luar biasa Nah, Anda bisa melihat di sini tuh tetap ada rumah-rumah transmigrasi Baik warga lokal, maupun juga warga dari daerah asal yang sudah tidak ditempati Kita harus sampaikan apa adanya Dalam sini tuh ada rumah-rumah Lalu di sini juga, kalau nggak salah ada yang digunakan untuk kegiatan keagamaan ya Tapi, sebenarnya ini tanah warga yang kemudian diupayakan untuk tempat ibadah juga gitu Untuk umat muslim dan juga ada TK-nya kalau nggak salah Ya, jelasnya sih Sebelahnya ini masih jalannya masih bagus nggak sih pak? Kayaknya masih bagus sih, masalahnya kan kayu ulin itu kayaknya Oh iya bener ya Itu ulin tuh Nah ini sangat bagus sih, Sobat Survivor Tapi nggak bisa masuk kan? Oh iya ya, sayang sekali Rungkut begitu Nah sebenarnya saya tuh kalau misalnya diizinkan sama pemiliknya, kita bersihkan kita gunakan tempat untuk Untuk apa namanya, istirahat gitu ya Di tes tes Ini ulin ya Ulin Woi luar biasa Tempatnya bagus banget ini Ulin semua loh bang Ulin semua ya Nah ini udah nggak bisa masuk ini Bisa nggak? Jeplok Jeplok tuh apa? Patak Oh jalannya nggak bisa ya? Patak, nggak bisa Patak Patak ini ulin ya Ulin Yang sana kayaknya Yang sana kayaknya apa? Bawahnya bukan ulin Kalau ini? Kalau ini ulin semua Ulin semua ya? Wow Pantas kuat sekali ya Wah kalau ini jaminan ya kalau ini Kuat ya? Kuat Baik Nah ini super survivor kita coba untuk melewati jalan yang cukup ekstrim ini Tuh Yang malam-malam aku lewati ya ini ke sini Tempatnya Pak Gediwani Ini jalannya begini Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah dibersihkan nih Sudah kanan kirinya nggak semak belukar lagi Berkat Pak Citokarno Saya ucapkan terima kasih Pak Citokarno Setelah membantu warga Sepunggur Yang sekarang alhamdulillah jalannya sudah kelihatan lebar Dan juga mulai dipengerjakan Yaitu penimbunan bagian dalamnya Ini kuat nggak nih jalan-jalan nih? Alhamdulillah kita jalan-jalan tetap kuat Baikti Kuat Kuat ya Ini Baikti nekat nih Katanya mau tinggal di tempatnya Rara tadi Tapi mau ikut katanya Nggak soalnya kan Kalau dipikir-pikir juga kan udah biasa juga jalan kaki Kalau pas jalannya masih jelek banget Jadi apa Dulu jalannya separah apa sih Baikti? Parah banget pokoknya tuh bisa tembus 5 jam Kalau dulu tuh Wah nggak 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 Sampai nggak sampai Ih kalau misalnya sebelum selamat datang Enggak kalau sebelum selamat datang itu ditimbun juga Sampai lima jam Ya begitu lah banyak istilahatnya Kayak kekelangan begini kan Ini kan sudah dibuang airnya Oh kanan kiri Ini buahnya lewatnya Tulus itu tengah dulu Nah ini lewat mana nih Nah gitu kat sini Jadi sebenarnya situ ada paret-paretnya ya Kalau ada sebenarnya Ada kanan kiri sebetulnya itu paret semua kanan kiri Karena sudah saking lamanya Nggak ada perawatan kan ya Jadi sudah semak lagi gitu Oke luar biasa ini jalannya Luar biasa ekstrim sobat survivor Kiri kanan itu banyak rumputan Dan kalau di ini tetap ada paretnya Berarti pada sebenarnya Mana Berarti sarang gabus dalam itu ya Ya kalau biasanya Kalau bersih ini Bisa dipancing pasang tajur Kalau orang-orang yang dari Tanjung Setahu saya pak casting Oh casting Casting pakai kodok-kodokan tuh Nah biasanya di sini Tapi kan sudah ditumpui rumput Ini paling cocok tajur ya Kalau sekarang ini Nggak bisa Cocoknya tajur ya Tajur Tajur Kalau tajur ini Gabusnya besar-besar Ini kalau pisang pasang 100 tajur di sini Woy Gitu-gitu ya Bukannya dapat ya Bukan main Aduh ini kayaknya kita terlalu jauh deh Kesana ini Ini masih ada 1 km kesana nih Nanti kita terbangkan drone dulu lah Oke Kita lihat dulu lah Siap-siap-siap Luar biasa sih Ternyata jauh sekali kesana Tapi yang jelas ini sudah bersih Jadi ada sudah bisa jalan lah ya Bisa-bisa tuh Luar biasa Hebat sekali Ini kari yang Anu apa Udah panas Oke Oke selamat menikmati 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 selamat menikmati